assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel cakra kebang ya kali ini di depan saya ini banyak sekali peralatan-peralatan ada gunting untuk sunat ya dan disini ada pinset kemudian disini ada resistor ya ini adalah sebuah resistor ya nah ini sebuah resistor kemudian disini ada satu kabel dan disini ada soldering dan disini ada echin pro 5 diversity ya sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu channel saya dan kita langsung saja untuk menjelaskannya kenapa disini ada alat-alat seperti ini karena saya akan memodifikasi sebuah deliver city echin pro 58 dan disini saya sudah di ini ya apa namanya dicabutin ya untuk pin pinnya udah dicabutin kemudian disini ada kabel fungsinya untuk apa nanti kita akan lanjut dan disini ada dua resistor ya Nah ini ada resistor ya oke kita ini disini ada 330 OHM dan disini ada resistor 1k ya ini fungsinya untuk ke saya mod si deliver city ini agar bisa muncul OST nya ya seperti itu kita sebelum kita ini jangan lupa untuk subscribe ya saya mengingatkan kembali Oke kita langsung saja ya gunanya ini adalah untuk fungsinya nanti saya taruh disini yang 33 30 dan urutannya disini yang nanti saya akan jelaskan Oke kita langsung saja ya tanpa lama-lama ya kita buka dulu untuk resistor nya ini ada 330 OHM kita buka dulu oke kita buka dulu nah seperti ini mana tadi nah ini ini yang kecil sekali barangnya ya kemudiannya 1k nya kita buka ya yang 1k kita buka nah untuk yang 1k ini resistor yang 1k ini kecil sekali ukurannya mana tadi yang 1k nah ini ada 110 nah ini yang 1k ya untuk ini seperti ini seperti ini 110 oke kemudian kita gunting ya si kabel ini soalnya fungsinya itu nanti akan buat ini ya untuk disambungin ke sininya nanti susah jadi saya potong aja seperti ini Oke kita potong kita panasin dulu soldernya nah setelah sudah tersolder seperti ini ini adalah yang 1k ya ini 1101 ini sudah tersolder seperti ini maka kita langsung dikasih headsink atau kabel bakar ya Oke kita kasih kabel kabel bakar biar amannya yang 1101 atau resistor yang 1k ini masuk apa enggak wah kayaknya kurang gede oh ya masuk oke nah setelah sudah masuk seperti ini ini kayaknya kurang panjang guys ini nanti tinggal dikasih kabel bakar seperti ini agar aman kemudian setelah sudah kita soldier yang 330 nah ini 330 kita soldierin kesini ya oke ini urutannya di satu urutannya itu adalah di kita fokusin nah disini kan kalau ini bukan ya ini enggak enggak termasuk 12 kemudian disini sama ini nanti disambung oke kita soldier dulu oke kita soldier ya kita soldier oke kita langsung soldier guys kita langsung soldier oke ya kalau kita sudah folder nah oke nah posisinya itu seperti ini guys nah posisinya seperti ini ya Nah seperti seperti ini posisinya karena pimpin ini udah saya ini apa sih copotin jadinya seperti ini posisinya seperti ini guys ya setelah ini kita langsung sambung yang ini ke sini Oke kita kasih soldier dulu ini fokusin nah seperti ini kita kasih soldier dulu misalnya pakainya yang 0,3 jadi enak enggak terlalu besar holdernya karena saya sering ngeholder-ngeholder yang kecil-kecil seperti ini oke kita kasih soldier dulu nah setelah seperti ini kita cari sambungan buat kesini ya ini panasnya kayaknya di dalam cuman di dalam itu seset ya kita bolongin dulu nah seperti ini enggak 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 ganggu ya Oke kita taruh seperti ini posisinya enggak ganggu ini kayaknya harus diputus lagi oke kita putusin lagi kita soldernya lagi coy nah seperti ini jadinya posisinya ya posisinya tuh seperti ini guys nah ini nyambung ke sini ya seperti ini ini kabelnya kurang kecil ya tapi enggak enggak ngaruh di ini ya enggak ada enggak ngaruh aktivitas Oke setelah ini kita langsung coba saja ya kita soldier ke VIA setelah sudah terpasang ya seperti ini ya kita akan langsung coba dan ini ini adalah untuk pemasangannya seperti ini guys Oke jelas atau enggak nah seperti ini pemasangannya ini ada 5 volt dan disitu ada ground bentar saya fokusin 5 volt ground kemudian di sini ada video dan mode OSD nya disini dan disini 330 dan disini tadi sambungan 1101 atau 1k ya dan ini 330 ohm ya kita langsung coba aja ya guys kita langsung coba apakah nongol OSD nya atau enggak atau sukses atau enggak kita coba ya oke nah kita coba masuk di sini guys nah disini langsung nongol ya OSD nya ya Nah ketika kita pencet seperti ini maka OSD nya akan muncul di sini di eh layar atau LCD dari VR nya Nah seperti ini ya oke oke mungkin cukup setian saja ya untuk eh settingan dari mod OSD esing pro 58 diversity kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik like ya klik like dan jangan lupa untuk komentar di kolom komentar kalau kalian belum jelas dengan eh apa yang saya saya terangkan dan jangan lupa untuk share dan bagikan ke teman-teman grup Facebook ataupun grup wiya agar yang belum tahu bisa jadi tahu dan semoga apa yang saya share bisa bermanfaat buat kalian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!